Konten ini disponsori oleh Surfshark VPN. Buat kamu yang demen banget sejarah Peran Dunia Kedua, Mimin yakin salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di benak kalian dan menimbulkan banyak banget perdebatan di antara kita adalah mengapa Jerman, Jepang, Italia bisa kalah melawan sekutu dalam Peran Dunia Kedua? Bukankah kalau dilihat dari latar belakangnya, baik meter Jerman maupun Jepang sama-sama punya teknologi dan inekasi militer yang hebat banget? Lihat aja kesuksesan mereka di badan perang, kayak invasi di Polandia, perang lukan Perancis, hingga serangan Pearl Harbor. Gak cuma masalah teknologi, pasukannya juga jauh banget. Buktunya di awal perang, mereka dengan gampang menyingkirkan banyak lawannya dalam waktu singkat, bahkan di saat mereka kalah jumlah. Bukankah hal ini menunjukkan betapa hebatnya keunggulan Jerman dan Jepang, bahkan sekutu-sekutunya? Melihat fakta tersebut, kira-kira kenapa sih mereka harus kalah? Dan apakah faktor-faktor yang akhirnya berpengaruh, yang menentukan kalah dan menangnya suatu negara dalam perang? Salah satu perdebatan yang paling panjang di bidang militer, yang juga sering kita ributin di kehidupan sehari-hari waktu lagi nongkrong, adalah pertanyaan, mana sih yang lebih baik, kualitas atau kuantitas? Tapi biasanya sih kita bakal terpecah jadi dua. Toh bukankah kualitas dan kuantitas adalah hal yang sangat berbeda? Padahal dalam hal ini, Om Stalin dan para pemimpin militer terkemuka dalam sejarah terbicara. Kuantitas memiliki kualitasnya tersendiri. Pasukan Jerman dan Jepang memang terkenal jago abis dalam perang. Peralatannya juga gak kalah hebat. Cuman kalau lawannya gak habis-habis, pasti akhirnya bakal kalah juga. Dalam hal ini, ideologi faksisme yang mereka anut senderung membatasi jumlah negara yang bisa menjadi sekutunya. Ini karena jumlah negara yang menjadi sekutu vaksiporos, sangatlah sedikit dibandingkan jumlah negara sekutu yang bisa dibilang main keroyokan. Terlebih lagi dalam vaksipuktu, ada negara kayak Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kondisi ini lebih buruk bagi Jepang, di mana mereka masih harus berperang melawan China. Jangan sekalipun militernya jauh lebih lemah, namun pasukannya seakan gak ada habisnya. Di front timur, Jerman harus menghadapi Uni Soviet dengan berbagai jenis tank dan para prajurit yang jumlahnya seakan gak ada habisnya. Walau Jerman memiliki berbagai jenis senjata buat ngelawannya, seperti berbagai jenis Panzer, Meriam Anti-Tank, dan Meriam Udara 88 cm, pesawat Stuttgart, dan sebagainya. Semua ini tuh gak ada artinya, karena Uni Soviet mampu memproduksi lebih banyak alutsista dibandingkan yang bisa Jerman hancurkan. Kondisi ini lebih buruk lagi dengan dibukanya berbagai front baru, seperti front Afrika, front Italia, maupun front Barat, yaitu Invasi D-Day. Di front Pasifik, sekalipun Jepang memasuki Perang Dunia Kedua dengan persiapan yang jauh lebih memadai, khususnya IGN yang punya armada dan pesawat tempur canggih. Namun dalam jangka panjang, industri Jepang tak akan pernah mampu mengimbangi betapa besarnya industri sekutu. Ini membuat berbagai kemenangan pimpinan Jepang di awal perang, dan wilayah-wilayah baru yang berhasil ditaklukannya, menjadi masalah baru bagi mereka. Militar Jepang harus berusaha memutar otak, untuk mempertahankan wilayahnya yang kini begitu luas, dari berbagai musuh yang semakin mendekat. Makanya gak heran kan, ada pepatah yang bilang, seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Sepertinya para pemimpin Jerman dan Jepang, saat itu gak terlalu peduli sama hal ini. Toh mereka percaya, negaranya adalah negara yang paling superior. Tapi akibatnya, mereka harus menanggung konsekuensinya. Salah satu perbedaan paling mendasar dan juga alasan, mengapa Perang Dunia II terjadi, adalah karena Jerman, Jepang, dan negara sekutu mereka, ingin memperoleh berbagai sumber daya yang tidak mereka miliki. Hal ini sedikit banyak, juga berpengaruh di bidang logistik militer. Dalam kasus Jerman, Adolf berkali-kali menekankan pentingnya ruang hidup bagi bangsa Jerman yang dianggap lebih unggul, dari bangsa lain. Dan dalam kasus Jepang, pemikiran yang sama turut mendorong ekspansi Jepang di Asia, khususnya saat mereka memutuskan untuk menginvasi China. Salah satu faktor penting dibalik terjadinya Perang Dunia II, memang adalah karena masalah rebutan sumber daya. Bedanya, negara yang menjadi bagian faksi sekutu, rata-rata memang sudah punya sumber daya tersebut di wilayahnya. Mereka hanya perlu mempertahankannya dari invasi musuh. Jerman dan Jepang boleh jadi punya teknologi dan inovasi militer yang membuat alutsista perangnya begitu perkasa. Tapi tanpa sumber daya pendukung, bagaimanakah caranya untuk membangunnya? Alutsista juga perlu pemeliharaan dan amunisi yang cukup untuk memanfaatkannya. Belum lagi BBM untuk menjalankannya. Jerman dan Jepang bukan nggak sadar sama hal ini. Keputusan Adolf mengubah target dari kota Moskow bergeser ke selatan adalah hal yang dilawan para periura Jerman. Tak terlepas dari kesadaran dirinya bahwa militer Jerman membutuhkan sumber daya agar tetap bisa berperang secara efektif, khususnya minyak. Jika militer Jerman gagal menguasai ladang minyak di selatan Uni Soviet, militernya nggak bakal bisa berperang dalam waktu lama. Pesawat, tank, turf, dan berbagai alutsista unggulan Jerman itu tentu butuh minyak yang sangat banyak. Ladang minyak Romania dan minyak sintetis Jerman tentunya nggak bakal cukup untuk menunjangnya. Demikian juga dengan Jepang. Setelah bermasalah dalam ekspedisi utara di Siberia dan terjebak dalam perang yang seakan nggak ada habisnya melawan China, serta terancam blokado ekonomi negara sekutu, mereka memutuskan untuk menjalankan Southern Expansion Doctrine. Targetnya simpel, menguasai berbagai wilayah Asia Tenggara yang terkenal kaya akan sumber daya alam untuk dipakai demi kepentingan perang. Sekalipun itu artinya, Jepang harus berperang melawan banyak negara sekutu sekaligus memaksa Amerika Serikat terlibat secara langsung dalam Perang Dunia II. Ketika Jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah baru di Asia Tenggara yang kaya dengan sumber daya alam, mereka diadapkan dengan masalah baru. Kapal selam dan pesawat sekutu memburu berbagai kapal kargo Jepang yang berlayar dari daerah jajahannya sambil membawa berbagai jenis muatan. Jumlah sumber daya alam yang jauh melipah dibanding sekutu memungkinkan mereka saling berbagi di program Landlist. Bantuan ini sangat berpengaruf dalam perang, contohnya saat USSR bisa mengganti kerugiannya berkat dukungan sekutu, namun Jerman tidak bisa melakukannya. Karena keterbatasan sumber daya alam, keunggulan alutsista Jerman jadi setengah-setengah. Southjet dan tank Jerman kan hebat. Tapi kalau nggak ada BBM, gimana mau dipakai? Bahkan di akhir perang, Jerman sampai mengurangi kendaraannya karena parahnya krisis sumber daya alam. Masalah yang sama juga dialami oleh militer Jepang. Sun Tzu, seorang ahli strategi dan militer di China, pernah berkata, dengan mengenal diri dan mengenal lawan, maka perang dengan mudah dimenangkan. Dari perkataan ini, kita bisa melihat bagaimana Sun Tzu si ahli strategi China sangat menekankan pentingnya informasi dalam perang. Di zaman Perang Dunia Kedua, semua vaksi dan negara yang terlibat sama-sama berusaha memperoleh informasi penting dari pihak lawannya, sambil berusaha merahasiakan hal serupa. Di dunia militer, hal ini memunculkan istilah yang saat ini kita kenal dengan enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah atau menyamarkan informasi ke dalam bentuk lainnya, yang sangat berbeda dari versi asli. Informasi yang dikirim menjadi tersamar dan nggak bisa dimengerti secara langsung, karenanya jika informasi jatuh pihak lawan, konten yang terkandung di dalamnya tetap rahasia. Sedangkan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu usaha mengubah informasi tersamar atau rahasia kembali menjadi informasi dalam bentuk asli. Jadi, informasi yang terkandung bisa dipahami kembali oleh penerimanya tanpa khawatir kebocoran informasi atau penyadapan musuh. Nah, karena Perang Dunia Kedua itu terjadi di mana-mana, militer di setiap negara dituntut untuk punya metode yang efektif agar bisa berkomunikasi tanpa diketahui lawan. Jerman yang mengetahui betul pentingnya komunikasi ini, terus meningkatkan mekanisme komunikasi rahasianya. Hasil pengembangan Jerman ini adalah mesin enigma, sebuah mesin penyandi yang digunakan untuk mengenskripsikan dan mendekripsikan kesan rahasia. Terus kenapa yang namanya enigma? Mungkin karena arti kata enigma sendiri adalah teka-teki, yaitu untuk membingungkan musuh-musuh Jerman. Enigma dipatenkan oleh insinyur Jerman yang bernama Arthur Skerbius. Dan uniknya, mesin ini awalnya digunakan untuk tujuan komersial, tapi di kemudian hari, jadi terkenal karena digunakan secara umum oleh militer dan pemerintah Jerman, baik sebelum maupun selama Perang Dunia. Di antara negara-negara Vaksi Poros, Jerman memang terkenal yang paling maju dalam bidang ini, disusul oleh Jepang dan juga negara sekutu mereka lainnya. Walaupun begitu, keberhasilan Vaksi Poros di awal perang mendorong Vaksi Sekutu untuk terus memecahkan rahasia komunikasi musuh. Di sisi lain, keberhasilan Jerman dan Jepang malah membuat mereka semakin terlena. Mereka begitu percaya diri, akan kehebatan metode komunikasi mereka yang mustahil disadap dan dipecahkan oleh para pemecah sandi pihak lawan. Versi enigma yang paling terkenal adalah yang digunakan oleh Wormat. Mesin ini mulai digunakan oleh Jerman di tahun 1928 dan dianggap sebagai mesin kriptografi teraman di dunia. Walaupun begitu, di tahun 1932, kriptografer dari kantor sandi Polandia, Jerzy Rojtki dan Henrik Zilgaski berhasil memecahkan versi tersebut yang nantinya akan bermanfaat bagi skutu di masa perang dunia kedua. Sayangnya pencapaian ini juga diketahui oleh pihak Jerman, sehingga pada 1939, Jerman mendesain ulang enigma, sehingga metode tersebut tidak dapat digunakan lagi. Berkat informasi sebelumnya dari Polandia, akhirnya Inggris dan Perancis berhasil membuat mesin pemecah enigma yang diberi nama Bombe. Informasi yang didapat faksi skutu dari pemecahan enigma disebut sebagai ultra yang terbukti amat penting. bagi kemenangan skutu di Perang Dunia Kedua. Menurut para ahli, perang berakhir dua tahun lebih cepat dari perkiraannya berkat keberhasilan skutu mengetahui teka-teki dari enigma. Kamu mungkin bertanya, emang apa aja sih contoh keberhasilan ultra dalam Perang Dunia Kedua? Ada banyak banget! Dari mulai kemenangan Inggris di Battle of Britain, kemenangan skutu di Front Afrika, kemenangan Uni Soviet di Stalingrad, D-Day, dan pertempuran skutu lainnya di Eropa. Walau tidak semua dukungan ultra berakhir dengan kemenangan seperti di Battle of Krate, tapi jumlah kerugian musuhnya biasanya jauh lebih besar, sedangkan korban di pihak skutu menjadi lebih minim. Nggak heran kan, walaupun Jerman menang, tapi Krete sering dijuluki sebagai kuburan para penerjun Jerman. Tapi kejadian itu ternyata nggak hanya bisa dialami oleh mereka, namun juga bisa dialami oleh kita semua di era modern ini. Dulu emang sih, data dan informasi itu kelihatan yang nggak terlalu penting. Tapi di dunia modern ini, kayaknya data bisa jadi salah satu senjata untuk mengalahkan orang lain. Ya kayak Jerman dan Jepang waktu itu deh. Tapi tentunya di tengah kondisi negara yang juga sedang berjuang melawan serangan para hacker, kita tentu perlu punya proteksi diri, khususnya saat sedang berkelana di dunia maya. Dunia asli aja udah kejam, gimana dunia maya? Surfshark VPN kemudian menjadi solusi bagi setiap orang yang pengen banget ngerasa aman dan nggak khawatir saat sedang mengakses dan berkelana di internet. Surfshark VPN punya kemampuan untuk menjaga IP kita, informasi, hingga data dari koneksi publik yang bisa aja nggak aman dan merawat di retas. Surfshark VPN juga punya kemampuan untuk mengakses situs yang diblokir sama pemerintah lokal. Secure Connection kalau mau akses situs perbankan, hingga punya peringatan tentang tingkat keamanan suatu situs. Jadi udah pasti aman banget deh. Kayak ada yang lindungin pokoknya. Kalian bisa langganan Surfshark VPN dengan klik link yang ada di deskripsi dan masukin kode promo sejarah penting buat dapetin diskon 83% dan ekstra 3 bulan gratis kalau kalian langganan 2 tahun. Tapi Min, kalau nggak cocok gimana? Tenang, Surfshark VPN juga punya kebijakan 30 day money back guarantee kalau kalian ngerasa Surfshark VPN nggak bisa memfasilitasi kebutuhan kalian. Beh, deal banget kan? Langsung cobain deh! Nasib kalian dijamin nggak bakal kaya Jerman atau Jepang. Menurutmu diantara Faksi Poros dan Faksi Skutu manakah pihak yang lebih solid dalam bekerjasama untuk memenangkan perang? Mungkin banyak yang mikir Faksi Poros ya. Buktinya Jerman selalu ngebantuin Italia setiap kali mereka menerima masalah khususnya dalam bencana militer di Afrika dan Yunani. Bantuan ini dibalas Italia dengan mengirim sukarelawan untuk bertempur di front timur melawan Uni Soviet. Nah, melihat fakta ini bukannya bisa dibilang mereka cukup solid ya. Faktanya kalau dibandingkan dengan betapa solidnya negara-negara Faksi Skutu Faksi Poros jelas nggak ada apa-apanya. Bahkan sebelum Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua di pihak Skutu pemerintah Inggris di tahun 1940-an sudah menjalankan transfer of technology ke Amerika Serikat. Saat ini misi tersebut kita kenal dengan misi Tizard sesuai inisiatornya Henry Tizard si ilmuwan Inggris di bidang pengembangan radar. Misi Tizard adalah sebuah delegasi Inggris yang dikirim ke Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua untuk memberikan keunggulan risetnya dan memanjukan pengembangan militer yang sudah dicapai Inggris tapi nggak sempat diterapkan karena kendala permintaan produksi terkait perang. September 1940 misi ini datang ke Amerika saat Battle of Britain di mana Inggris memberikan sejumlah inovasi teknologinya kepada Amerika Serikat dalam rangka membantu mengamankan upaya perang tersebut. Bagi Inggris dengan memanfaatkan perbosan riset dan penampuan industri Amerika Serikat Skutu pasti bisa menang. Di sisi lain hubungan Jerman dengan Skutunya nggak seharmonis negara-negara Skutu. Hubungan Jerman dengan Jepang misalnya dipenuhi dengan saling tidak percaya satu sama lain. Sebelum Perang Dunia Kedua terjadi Jerman adalah negara yang membantu militer China supaya dapat melawan Jepang. Demikian juga saat Jerman menyerang Uni Soviet Jepang malah menolak untuk membantu Skutunya. Dalam keputusan dan rencana perang seringkali satu sama lain tidak membagi informasi bahkan kepada Skutunya. Akibatnya seperti berbagai kasus kegagalan Italia yang membuat Jerman harus terjun menolong Skutunya. Padahal mereka sedang mempersiapkan operasi Barbarossa ke USSR. Yang paling marah mungkin adalah keputusan untuk tidak berbagi pengembangan di bidang militer. Ini menunjukkan sedikitnya kerjasama di antara mereka. Ada banyak kekhawatiran seperti apakah kerahsian informasi itu bisa dijaga dan bagaimana cara mengirimnya. Jarak mereka kan sangat jauh. Kalau kalian perhatiin seenggaknya negara Faksy-Forus itu punya satu kemiripan. yaitu doktrin perangnya selalu jangka pendek. Apalagi kalau dibandingin negara-negara Faksy-Skutu yang sepertinya nggak masalah kalau harus menghadapi perang jangka panjang. Di Jerman kita kenal Blitzkrieg yang tujuannya menaklukan lawan dengan waktu singkat dengan keunggulan alutsista Jerman baik di darat maupun di udara. Walau terdengar sangar, Blitzkrieg yang melibatkan banyak kendaraan bermotor membutuhkan banyak BBM, amunisi, dan persenjataan yang kalau gagal sulit digantikan oleh Jerman. Demikian juga Jepang yang berani melawan Amerika Serikat karena percaya bisa mengulang kembali kemenangannya di perang sebelumnya melawan dinasti Qing dan kekaisaran Rusia yaitu dengan cara memaksa Amerika Serikat menyerah setelah dikalahkan pada pertempuran yang menentukan. Nah, demikianlah beberapa alasan dari kekalahan Jerman dan sekutunya menurut tim Inspek History. Lalu menurutmu, apakah masih ada lagi alasan mengapa Jerman dan Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua? Coba tulis di kolom komen dan kita diskusi sama-sama. Sekali lagi, terima kasih untuk Surfshark VPN yang udah ngesponsorin video ini. Kalian bisa langganan Surfshark VPN dengan klik link yang ada di deskripsi dan masukin kode promo secara penting buat dapetin diskon 83% dan ekstra 3 bulan gratis kalau kalian langganan 2 tahun. Nah, tunggu apa lagi? Langsung kalian coba aja ya! Sub indo by broth3rmax